Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana saja berada. Saya Romo Antonius Prakum Kerao, pengasuh OASI Kehidupan setiap hari di media sosial. Kita berjumpa lagi dalam edisi OASI Kehidupan berikut ini di hari Minggu Palma 2022 dengan tema Semangat Yang Selalu Baru. Milikilah semangat yang selalu baru di tengah pelbagai macam tantangan. Di tahun 2022, aksi puasa pembangunan kita di Kuskupan Lalantuka merenungkan tema Menjadi Sahabat Sepersiaran Orang Muda. Orang Muda adalah orang yang sedang bertumbuh seperti tanaman yang selalu menghadapi banyak tantangan, musim yang tidak menentu, curah hujan yang tidak teratur, dan hama bagi tanaman. Seperti itu pula orang muda kita menghadapi tantangan. Tantangan itu datang dari dalam diri mereka sendiri, tetapi juga datang dari luar diri mereka. Di tengah begitu banyak tantangan itu, orang muda membutuhkan kekuatan, orang muda membutuhkan sahabat. seorang sahabat yang mestinya santun dalam berbicara dengan mereka, tetapi juga santun mendengarkan. Saudara-saudari Nabi Yesaya pada hari Minggu Palma ini mengajak kita untuk menjadi sahabat sepersiaran orang muda dengan memiliki lidah dan telinga seorang murid. Apa maksudnya lidah seorang murid? Lidah berhubungan dengan komunikasi berhadapan orang muda di tengah banyak tantangan. Sebagai sahabat kita perlu santun dalam berbicara, menghormati dan menghargai orang-orang muda kita. dan telinga seorang murid berhubungan dengan mendengarkan. Orang-orang muda kita membutuhkan sahabat, seorang sahabat yang siap mendengarkan. mendengarkan dia di tengah banyak kesulitan, di tengah banyak tantangan. Kita mesti memohon supaya Tuhan memberi kita telinga yang sanggup mendengarkan. Oleh mendengarkan, kita memberi sinyal kepada orang muda kita bahwa kita menghormati dan menghargai mereka. apakah kita selalu memohon lidah dan telinga seorang murid untuk santun berbicara dan mendengarkan orang-orang muda kita. Paus Fransiskus memulai sinode dengan mengajak seluruh umat untuk berjalan bersama, mengajak gereja untuk berjalan bersama, memaknai persekutuan, partisipasi, dan misi. Tentu kita miskin membangun persekutuan dengan orang-orang muda kita, dan persekutuan itu hanya mungkin jika kita santun berbicara dan mendengarkan orang-orang muda kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimana saja berada. Partisipasi itu penting. hanya mungkin jika orang yang mengambil bagian dalam kerjasama, dalam partisipasi, sungguh-sungguh merasa didengarkan. Sungguh-sungguh kita hargai. Dan pada akhirnya misi berarti memberi kesaksian kepada dunia tentang persekutuan, partisipasi, yang bertumbuh karena kita memiliki lidah dan telinga seorang murid yang mampu mendengarkan dan menghargai orang muda kita. Saudara, apakah kita selalu memohon lidah seorang murid dan telinga seorang murid yang suka mendengarkan dan santun berbicara terhadap orang-orang muda kita? Permasmur di hari Minggu Palma tahun ini 2022 mengajak kita untuk menyadari tantangan tetapi juga kekuatan. Di tengah banyak tantangan kita masih selalu menyadari kekuatan bahwa kekuatan kita itu datang dari Allah sendiri. Permasmur mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Allah. ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah kita menyadari bahwa kekuatan itu di tengah berbagai macam tantangan bukan berasal dari diri kita melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimana saja berada. Rasul Paulus pada hari Minggu Palma 2022 ini mengedepankan kerendahan hati pengosongan diri. Yesus walaupun Allah dalam kemuliaannya mengosongkan diri. mengosongkan diri untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi saudara, untuk menjadi sahabat kita. Tentu pengosongan diri ini penting ketika kita dipanggil untuk menjadi sahabat sebesiaran bagi orang-orang kita. dengan pengosongan diri, dengan merendahkan diri, dengan mengosongkan diri, dengan kerendahan hati, dan pengosongan diri, kita akan menyadari bahwa kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Allah. Orang-orang muda mesti merasa takut akan Tuhan, memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap Tuhan. Tentu dalam segala kegiatan rohani, mereka kita ajak untuk terlibat, dan merasakan bahwa kekuatan yang melimpah dalam kehidupan orang-orang muda berasal dari Allah. Apakah kita memiliki kerendahan hati, anugerah, pengosongan diri, agar Allah menjadi kekuatan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, pada hari Minggu Palma ini, Injil menampilkan Yesus sebagai tanda kerendahan hati, tanda pengosongan diri, terladang pengosongan diri bagi kita. Yesus mengosongkan dirinya bagi kita sebagai teladan untuk menunjukkan bahwa kunci utama untuk mendapatkan untuk menemukan semangat yang selalu baru dari Tuhan itu perlu pengosongan diri. Pengosongan diri menjadi kunci utama bagi setiap orang yang ingin menjadi sahabat sepesiaran bagi orang muda. Marilah kita meneladani pengosongan diri Yesus agar kita sungguh menjadi sahabat bagi orang-orang muda kita dimana saja berada. Di hari Minggu Palma ini memasuki tri hari suci marilah kita mengosongkan diri agar Yesus Raja kita berdiam di dalam hati kita dan memberi kekuatan yang melimpah di tengah banyak kesulitan di tengah banyak tantang kita akan memasuk tri hari suci pertama dengan hari kamis putih untuk menjadari Ekaristi sebagai sumber kekuatan sebagai kenangan terindah yang Yesus wariskan kepada kita bahwa dari Ekaristi itu kita menimpa kekuatan dimana salib Kristus pengorbanan Kristus di salib itu di berharui kembali untuk kita setiap kali kita mengikuti Ekaristi kita menimpa kekuatan dan anugerah di tengah banyak kesulitan dan hari Jumat Agung merupakan hari yang tersuci bagi kita di dalam sejarah keselamatan Yesus wafat pada hari Jumat Agung maka marilah kita menghormati hari yang tersuci ini dengan berhenti dari segala kesibukan mengevaluasi kembali cara kita berbicara dan mendengarkan agar orang-orang yang bersama dengan kita maupun kita sendiri menemukan semangat yang selalu baru yang memancar dari salib Tuhan dan hari Sabtu adalah Pasca Kebangkitan Tuhan dengan semangat yang selalu baru di tengah banyak kesulitan kita bangkit bersama Kristus Tuhan kekuatan yang selalu baru mengalir dari Pasca Kebangkitan Tuhan Selamat memasuki pekan suci semoga Anda selalu memiliki semangat yang selalu baru di tengah banyak kesulitan dan selamat Pista Pasca bagi Bapak Ibu Saudara Saudari dimana saja berada bagi para donatur para pendharma semangat yang selalu baru kita bersyukur bahwa semangat yang selalu baru ini ala kerjakan di dalam diri kita dan melalui banyak orang yang selalu setia menjadi sahabat kita salam oasi kehidupan salam semangat yang selalu baru selamat Pista Pasca terima Terima kasih.